ada suara dengungnya kan nah ada suara dengungnya kan gak dengar halo guys jumpa lagi di channel saya di channel wong deso pengen si now pada kesempatan kali ini saya mau mempraktikkan perbedaan menggunakan 2 buah kabel mic yaitu 1 buah kabel mic biasa dengan input jack ini otomatis nanti kita pakenya line di mixer kalau misalkan gak keliatan disini ada line ada mic sepertanyaannya adalah apakah kedua ini bisa digunakan untuk mikrofon bisa tapi perbedaannya dimana perbedaannya bahwa yang di input line ini kan peruntukannya untuk dari origin atau dari input dvd atau dari input gitar atau dari input yang sudah ada op amp nya otomatis di dalamnya itu sensitivitasnya lebih besar eh lebih kecil jadi otomatis nantiganya akan lebih tinggi berbeda dengan yang di mikrofon ini yang sudah tertera tulisan mic otomatis dia akan sensitivitasnya sudah disesuaikan untuk mikrofon jadi untuk sensitivitasnya sudah sesuai dengan sensitivitas mikrofon nah daripada kalian penasaran seperti apa sih berbedaan sensitivitasnya dan apa sih keunggulan dari menggunakan panel mikrofon nah simak videonya ya guys oke saya akan mempraktekan oke disini saya sediakan dua buah mikrofon yang satu ini adalah mikrofon dengan tiga kabel atau tipe XLR dengan input input ke channel itu seperti ini dengan konfigurasi kabel seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya nanti saya kasih kan di deskripsi untuk video saya yang cara konfigurasi kabel XLR untuk mixer itu adalah sudah paling bagus dan benar dan ini yang kedua adalah cek seperti ini oke kita pasang dulu untuk ceknya saya tata dulu oke dua buah kabel sudah saya pasang disini yang satu untuk yang hitam yang biasa yang hitam ini yang biasa saya kasihkan di channel nomor tiga dan yang satunya yang tipe XLR saya kasihkan di channel nomor dua ya nomor dua itu oke kita setting semuanya samakan dulu kita samakan flatkan dulu semua sama gainnya kita habiskan dulu untuk setting disini kita pakai di U atau 0 masternya kita angkat segini ya dan di pada bagian volume kita kasih pada sini oke oke sekarang kita coba oh ya saya memberikan sedikit penjelasan lagi untuk kelemahan yang menggunakan Akai ini atau yang menggunakan jack mic seperti ini kita menggunakan line itu kelemahannya mikrofonnya mudah dengung dan caranya untuk mengatasi kita harus menambahkan grounding ke tanah pada mixer kita atau salah satu instalasi aksesoris kita dan kalau kita menggunakan kabel yang XLR ini sepengalaman saya dia lebih cenderung minim noise atau minim dengung dan dia lebih bersih dan lebih peka kalau yang ini enggak enggak peka oke kita tes oke sekarang kita tes untuk percobaannya disini ada mikrofon saya colokkan dulu ke kabel hitam tadi sudah saya setting di U atau di di U semua ya settingan sama semua kita tinggal otak-atik di kain dan ini hp-nya saya taruh di atas speaker tempat keluarnya suara jadi nanti seperti apa suaranya dan seperti apa noise-nya kita dengarkan dulu misal kita pakai yang XLR dulu kita pakai yang SLR dulu seperti ini sebentar oke untuk kainya belum saya ubah masih di keadaan paling mentok mentok diri atau masih pada keadaan paling mentok belum saya on ini sudah terlihat untuk kabel yang hitam ini untuk kabel yang hitam ini dia cenderung lebih noise ketika kita tancapkan nah ada suara noise sedikit seperti itu nah jika didengarkan saya besarkan tapi ketika kita pegang dia lebih tenang nah ketika kita pegang groundingnya dia cep gitu kan dis dis satu nah untuk minimal untuk minimal suaranya segini untuk yang kabel hitam yang pakai line dan groundingnya sedangkan untuk yang kabel XLR seperti ini dia gak grounding dia gak ngeground dan suaranya lebih bagus dis dis nah padahal ini sama-sama di paling kiri kayaknya belum saya buka semua tapi gap suaranya itu sudah jauh untuk yang pakai XLR sudah bunyi sangat keras sedangkan tadi kita pakai yang kabel mic biasa dia gak keluar suaranya atau suaranya kecil sekali alhasil kita harus menaikkan gain yang lebih tinggi untuk kabel yang biasa atau yang lewat line saya naikkan di line di gain line saya naikkan di setengah atau di arah jam 12 kalau dari situ kelihatan semoga kelihatan terus di kabel yang XLR ini saya habiskan seperti ini ini saya habiskan gak saya angkat bisa dilihat dari video oke jadi untuk gain angka 12 dipakai input line ini suaranya segini ini masih belum sekeras yang XLR tanpa bukaan gainnya tumpah kita bandingkan oke oke belum jadi gapnya jauh sekali ini lebih keras dari kita pakai yang ini tadi walaupun gainnya jauh yang pakai input line sudah di angka 12 dan di input pakai XLR atau pakai mic itu belum dibuka gainnya itu sudah keras apalagi sambil kita buka seperti ininya kita bukan tambah keras di angka jam 9 saja sudah sangat keras dan silahkan dengarkan dengungnya untuk yang XLR dia dia gak dengung dia gak dengung sama sekali hampir bersih cuma suara asis itu dari aksesoris itu hal yang biasa sekarang kita ganti di kabel yang line ada suara dengungnya kan ada suara dengungnya kedengeran kan suara dengungnya nah ketika kita pegang dengungnya hilang nah seperti itu nah terus terus gimana solusinya ketika kita menggunakan lens sebagai input microphone tetapi kita tidak ingin suaranya noise atau dengung ada caranya caranya kita pakaikan grounding di aksesoris kita atau di mixer kita grounding ke tanah nah itu akan meminimalisir dengung atau grounding yang seperti ini tadi nanti kurang lebih suaranya akan seperti ini ketika kita grounding suaranya akan hilang seperti itu nah sekarang pertanyaannya ketika microphone nya kita lepas apakah masih grounding tidak tidak ada grounding ketika microphone nya kita lepas grounding nya itu muncul untuk yang kabel microphone biasa yang hitam ini grounding nya itu muncul ketika microphone nya kita pegang seperti ini itu karena ada pengaruh grounding dari kita dari tubuh kita cara menghilangkannya itu tadi tinggal kita grounding ke tanah tetapi saya lebih merekomendasikan kalau kita pakai microphone pakai yang XLR pakai yang input XLR ini karena suaranya lebih jelas dan lebih kenceng otomatis dan lebih bagus juga oke sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya semoga video saya bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe dan sampai jumpa kemudian 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 kemudian